Maka kita jika ada... Masa yang berasal dari Koalisi Selamatkan Pesisir Barat Sumatera Senin siang menggelar aksi di depan kantor Gubernur Bengkulu. Tunjuk rasa ini dilakukan terkait konflik yang terjadi antara masyarakat Pasar Seluma dengan perusahaan tambang pasir besi yang dinilai ilegal. Dalam aksinya, masa menuntut Gubernur Bengkulu segera mencabut izin tambang pasir besi dan menghentikan seluruh aktivitas pertambangan yang dinilai merugikan masyarakat dan lingkungan di Seluma. Kita itu ada tiga ya. Menuntut Gubernur untuk meninjau langsung lokasi konflik pertambangan pasir besi PT. Paming Lektor Bakti Abadi Persus Masyarakat Pesir Barat. Kemudian yang kedua, menuntut Gubernur untuk menindak tegas aktivitas ilegal yang dilakukan PT. Paming Lektor Bakti Abadi di desa Pasar Seluma. Kemudian yang ketiga, mendesak Gubernur mengeluarkan rekomendasi pencabutan izin usaha pertambangan PT. Paming Lektor Bakti Abadi ke Kementerian SD. Setelah lebih dari satu jam, perwakilan masa akhirnya dapat menemui langsung Gubernur Bengkulu. Dari hasil audiensi, Rohidin Mersyah berjanji segera menindaklanjuti tuntutan masa. Namun, Rohidin mengingatkan perlu mengkaji terlebih dahulu persoalan ini agar tidak timbul persoalan baru dan menyalahi aturan. Nah, kalau sekarang kan masing-masing mengklaim, pihak perusahaan melakukan mengklaim, mengatakan semua prosedur benar, dari sisi aspirasi masyarakat mengatakan banyak persoalan. Nah, sekarang saya katakan, jangan benturkan saya dengan investor atau membenturkan saya dengan masyarakat Seluma. Posisi saya itu mengeskusi ketika bertentangan dengan tiga hal. Setelah mendengar jawaban Gubernur, masa aksi langsung membubarkan diri dengan tertib.